Intro Pertama kali dia mandi di sumber air bleng ini Ngeblengge tekat Manunggaling Sipto Rosolankarso Untuk melawan VOC dan Bandar dari Bumi Mataram Uniknya beberapa sumber itu, sumber air itu Walaupun berdekatan, itu mempunyai kasihat yang berbeda-beda Terima kasih telah menonton Sabta Tirta Pablenggan Karangganjar Yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Karangganjar ini Memiliki tujuh mata air unik dan berbeda Selain itu, tujuh mata air ini dipercaya masyarakat Memiliki khasiat untuk menyembuhkan diri dari segala penyakit Sugeng Karyanto, salah satu pegawai yang bekerja di objek wisata tersebut Mengatakan lokasi itu sudah ada sejak sebelum Raden Basaid Alias Mangkun Negoro I menemukannya Pada saat perang melawan VOC pada abad ke-17 Sabta Tirta dikatakannya sudah ada sebelum pada masa Majapahit Hal itu dibuktikan ada delapan arca di bukit Argotiloso Dan pohon beringit yang identik dengan kebudayaan saat era kerajaan Hindu tersebut Dia menuturkan pada saat menemukan lokasi itu Lokasi tersebut lantas digunakan Raden Masaid bersemedi Atau berkontemplasi hingga mendapatkan pencerahan Ia menjelaskan di Sabta Tirta ini Raden Masaid mendapat inspirasi dan petunjuk dari Tuhan Untuk menggodok pasukan intinya yang bernama Kawandoso Punggowo Baku Halo Tribunus, saya Martin Nyanto Saya saat ini berada di objek wisata Sabta Tirta Yang berlokasi di Pablengan, Mateseh, Karanganyar Nah disini dikatakan Sabta Tirta Karena disini ada tujuh mata air yang mempunyai rasa dan mempunyai kasihan yang kononnya berbeda-beda Dan menurut sejarah Sabta Tirta ini merupakan tempat petilasan atau tempat sembahyang Raden Masaid saat perang melawan VOC Lalu bagaimana penerusan dari kami? Mari kita ikuti bersama-sama Aku pertama kali mendapatkan SK dari pemerintah daerah Sebagai pemangku atau mengurusi Pablen itu mulai tahun 1995 Jadi sudah 27 tahun kalau dihitung ya Sabta Tirta dibangun dengan kosmologi rak kerajaan Mangkunegoran pada abad 17 Di mana Lono Broto dalam arti adalah perjuangan yang Mangkunegoran I, Pangeran Sambernyowo itu Mengusir penjajah pada waktu itu Bumi Mataram harus bebas dari Belanda dan VOC Nah kemudian perjalanan Tio pada abad 17 ini telah sampai di Sabta Tirta ini Di Sabta Tirta ini dia mendapatkan semacam Sasmitor, petunjuk dari Tuhan Kemudian semua kru prajuritnya Untuk mendapatkan sebuah itu energi Dia mengejun keatman di sini Pakai media air Dimana mendapatkan kekuatan kosmologi dari energi air itu Diadopsi sebagai prajurit untuk melawan Belanda pada waktu itu Masa pemerintahan dia karena dia abad 17 ya 1757 sampai 1755 sampai 16 tahun Artinya dia seorang anak muda pada waktu itu di bawah usia 20 tahun sudah berperang Kemudian penasihatnya Patih Kudono Warso itu menasihati beliau dan berbagai guru-guru yang ada di Mengatakan kiajar Sindu, kiajar Adi Sono, Adi Rokso, terus kemudian kiajar Nuriman memberikan Semacam ajaran tentang Satrio Dimana harus mengusir Belanda Makanya dia di dalam kosmologi Lelonobro atau keliling kelam kemana-mana itu Membawa semboyan, semboyan TGTB, mati Sisi Mukti KB Semboyan itu dengan kosmologi Gerilia Itu mulai dari abad 17 dan kemudian perang dia 16 tahun Sangat lama Dan itu hampir pasukan Belanda semua-semua kapten-kapten yang ditaruh disini bingung Karena setiap gerakan dia selalu hilang Makanya gelar Pangeran Sambernyowo itu gelar judukan yang diberikan oleh Belanda kepada beliau Dari perjalanan beliau dimulai dari Gunung Gambar Gunung Gambar itu masuknya di Cawas Cawas itu bisa dikatakan sudah kelihatannya sudah masuk ke apa kelaten atau apa Tapi pemintaan pada waktu itu masuk ranah tempatnya dimana dia Gerilia Kemudian dalam Lelonobro mulai dari Gunung Kidul, Pantai Selatan mengeliling Gunung Lawu sampai disini dia mendapatkan suatu inspirasi Artinya disinilah dia mendapatkan petunjuk dari Tuban untuk menggodok pasukan intinya Ada pasukan inti pada waktu itu, Pimpresnya atau pasukan khususnya dia dinamakan Kawandoso Penggodok Balku Artinya 40 pasukan inti itu yang semua digodok disini Kita cari narasi ya di babat Paku Negoro bukan Mangku Negoro ya Paku Negoro itu sini tidak ada narasi yang seperti itu karena itu banyak bahasa tutur ya tersilat semua Tapi kosmologi yang dibangun beliau pada waktu dia datang kesini itu sudah ada tujuh sumber mata air Dari tujuh sumber mata air ini memang eksotis dikatakan eksotis karena satu lokasi itu ada tujuh karakter air mas Kita kembak-kambek ke masa lampau kalau beliau menemukan abad 17 bukan berarti obyek sini tidak ada berarti obyek itu sudah ada Artinya beliau menapak tilas dari perjuangan terlalu dulu entah itu Rai Langga atau Rama Jopait Karena ini petirtaan Mulai dikelola Mangku Negara setelah terjadi perang pada waktu itu Pada waktu itu Mangku Bumi pada waktu itu Mangku Bumi itu Paku Hamung Buwano pertama Sama yang Pangeran Radismasait Mangku Negoro itu berperang melawan Belanda terus Dengan genjarnya akhirnya terjadi MOU Perjanjian Gianti 1755 Dari 1755 sampai sekarang itu karena pada waktu perjanjian Gianti memang wilayah Karanganyar masuk wilayah Mangku Negara mas Sehingga pengelolaan ini pada abad 17 itu otomatis digunakan oleh Raja-Raja Mangku Negara Mulai pencetusnya yang Mangku Negoro saat itu tadi Pangeran Samad Nyawa tadi Yang di atas ini di atas Sabtote itu ada namanya bulanan Orang penduduk lokal atau semua orang lokal ini bilang katakan bulanan Kemudian aku datang ke situ sekitar tahun 95-96 tak cek ternyata hampir semua tebingnya Menggunakan relip bulan mas makanya dikatakan bulanan Walaupun sekarang sudah dibangun banyak teman-teman orang yang kera Ini orang yang keparang terus bangun jadi semacam semi-semi tempat ibadah Tapi esensinya tempat itu dulu ada 8 arca tapi aku 95 aku kesini tak cek tinggal 2 arca Masih saya selamatkan di sana Yang berarti yang 2 yang 6 hilang tinggal 2 itu Terus kita rawat kita uri-uri banyak tamu yang kera Akhirnya dibangun dibentuk ya disesuaikan dengan kusmuluki mojo pahit lah Narasi yang saya terima setelah dia menggodok diri dengan mandi di air Terus mendapatkan dawah disitu kemudian dia kontenplasi mas Setelah kontenplasi itu manekong-manekis bertanya pada Tuhan Disitulah dia titik-titik pencerahan beliau sehingga disitu Pada waktu itu ada ringan besar dikelilingi 8 arca pada waktu itu Tapi 8 arca dan tingin itu sudah ada mas Karena ini bukan domainnya rara mataram Aku lihat arca-arca itu produk monso pride Karena disitu tinggal 2 yang satu itu betoroguru Yang satu betorogono atau ganisa Yang tinggal 2 itu Jadi kusmuluki yang dibangun disini memang disitu sudah ada Terus Yang Mangkunegoro datang menemukan titik itu Artinya dia merawat menguruh-uruh dan menghidupkan Untuk kembali ke Sabto Tirto Sabto 7 Tirto air Jadi dalam lokasi ini ada 7 sumber mata air Kemudian Yang Mangkunegoro kontenplasi drum Minta permisi pada leluhur yang ada disini Atau roh suci atau pemundian disini Atau sikal bakalip Sabto Tirto ini Kemudian hasil kontenplasi dia Dia mendapatkan dawuh Pertama kali dia mandi di sumber air bleng ini Ngeblengke tekat Manunggalin cipta rosolankarso Untuk melawan VOC dan bandar dari bumi mataram Setelah dari air bleng itu dia mandi di air urus-urus Segala problemnya dia diuruskan kepada Tuhan Lewat media air urus-urus Artinya misi-visi dia supaya terurus Terus kemudian dia minum air soda Mendapatkan kesegaran jasmani Karena air soda itu rasanya seperti soda gembira Kemudian masuk ke air mati dan hidup Mati Sak Juning Urib Urib Sak Juning Mati dipakai Kosmologi Mangkunegoro Jadi slogan beliau TGTB itu mukti Sisi mukti KB Mati Sisi mati KB TGB kemudian diadopsi dari mandi Itu kosmologi mukti Sisi mati KB Kosmologi yang dibangun dari air mati ke air hidup Mukti Sisi mati KB Mati Sak Juning Urib Urib Sak Juning Mati Terus kemudian dapatkan yang terakhir Yang ke-6 ini dia mandi di kasetet Supaya mendapatkan kekuatan psikologis Lebih satrio, lebih berani Membila bangsa dan negara Jadi kekuatan yang sifatnya psikologis Mental Bukan karena kebal sesuatu Tidak itu Terus kemudian dia mandi yang terakhir Sumber air hangat atau sedang dukung Supaya mendapatkan kemuliaan Kamuliani ngurif Kakan termahan, keharauian, kemuliaan Semuanya Bumbu Mataran Merdeka dari penjajahan Belanda Itu kurang lebihnya Sabtu Tepas seperti itu Medis banyak orang-orang yang meneliti Teman-teman saya juga dari Jepang Mester Tanaka yang ahli air Itu juga meneliti Kemudian kebetulan dia juga memberikan narasi Bahwa semua kandungan mineral yang ada di Sabtu Tepto Dari satu titik ke titik lain Dari tujuh sumber itu Berbeda energinya Atau berbeda kandungan Yat-yat yang terkandung itu Sehingga otomatis orang yang meminum Sebagai ubat Entah itu penyakit dalam Liver, ginjal, gula, diabetes Kolesterol sembuh Karena hikmina lalas Dan sirpen di tangan itu kembali ke Sulfur Kadar berangnya sangat tinggi Itu untuk kulit Hubungannya dengan semua penyakit kulit Makanya banyak pasien sini yang Dokter sudah angkat tangan Lari ke sini semua Untuk jasmani untuk kulit Terus sisi rohani Itu dibangkatkan Dengan teologi prihatin Tirakat Setiap malam Banyak orang ke sini Hanya membangun Setelah jiwa Supaya dapat inspirasi Petunjuk Tuhan Untuk hidup Kehorisontalnya Untuk penyakit yang hubungannya Dengan jasmani Itu ada Ada kosmologi hari yang baik Dan hari yang jelek Artinya dia membutuhkan Datang Tidak menggunakan Waktu itu Artinya Dari Senin sampai Minggu Dia datang Terserah mau pagi Mau malam Tapi khusus yang ritual Untuk membangun Sebuah fondasi psikologi Atau jiwa Atau rosopangroso Untuk melihat Suatu energi Dari kehidupan dia Yang mungkin Horizontalnya Dia semperawut Karena hidupnya Kemudian dia Kebanyakan dia datangnya Malam Bisa selosok reward Anggurokasi Atau setiap Malam Jumat Nah nanti malam Jumat reward Pasti ramil Di sini Di sini pelaku-pelaku itu Yang datang Untuk kontemplasi Istilahnya Sharing Dengan alam semesta ini Memang Petunjuk Pertolongan dari alam sini Lewat media Atau lantaran dari sini Memohon pada Tuhan Anak sejarah Kita kembali ke Masa abad 17 Sebelum itu Berarti sumber mata air Kan abadi Berarti 7 air Sudah ada Beliau datang Tinggal meneruskan Ekosistem Atau rentretan Peristiwa Rekam sejak Dari lelurnya Entah itu Irlangga Atau Ram Mojopait Karena ada bukti Arca Kemudian Dia merawat Wuri-wuri Di abad 17 Memang Wilayah ini Wilayah Kaguanesana Sampai sekarang Seperti itu Makanya disitu ada Keputren Itu bangunan Mangku Negoro Yang keputren Itu tempat Madinya para putri-putri Zaman dahulu Itu bangunan asli Orisinal Yang Mangku Negoro Yang ke-6 Yang Surono Itu contoh Konkretnya Kemudian Setelah ini Dikembangkan Artinya Dibangun-dibangun Terus kemudian Mungkin Sistem pengurusannya Kurang Atau gimana Akhirnya Pemerintah Daerah Datang Terjadi Untuk pengelolaan Oleh Pemerintah Setempat Dinas Parisata Atas ramah Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Itu tahun berapa Setahu saya Aku datang Kesini kan 95 Berarti tahun 80-an Sudah ada MOU Untuk pengelolaan Untuk Restribusi Mas Walaupun dulu Sangat murah Sekali Masih Rp. 1.000 Rp. 1.000 Sampai Rp. 2.000 Mas Sekarang Naik Sari Rp. 7.000 Tapi Di era 80-an Itu aku lihat Hanya Rp. 1.000 Sampai Rp. 2.000 Artinya Sudah dibuka Akran Pada waktu itu Untuk restribusi Oleh Dinas Parisata Untuk masuk Pakai tiket Dan sebagainya Tapi ini Belum ada Bangunan Mas Ini bangunan Jadi itu Setelah reformasi Mas Pakker Dan sebagainya Ini Fasilitas Ini Dulu 7 sumber matah 7 sendang Belum ada Atap Dan sebagainya Baru Reformasi Ya 97 Ada investor kita Orang-orang Manggunegaran Juga Pak Saimin Membangun ini Terus kemudian Ya itulah Sampai sekarang Seperti itu Dulunya masih Orisinal Wah itu baru semua Dulu aku datang Kesini Masih los Sumber matah air Belum Tujuh air Tidak 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 Los Belum ada Atap-atapnya Hanya satu Tempat sembahyang Atau Sanggar Pamuzan Itu kan Front office Kalau datang Minta izin Mau apa Mau mandi Kan permisi Dulu Setelahnya Cuma itu Kita cerita ya Kita cerita sebelum reformasi Aku datangkan tahun 90an Rame sekali Karena rame Aku on time disini Aku belum meningkah Sehingga hidup saya tidur disini Tidak pernah aku Aslinya kan aku orang palut Tidak pernah pulang Belum punya anak istri Tidak punya tanggungan Aku tidur disini Itu rame sekali Betul-betul rame sekali Tapi setelah Rame formasi Itu agak mulai menyusut Mas Karena kosmologi Yang dibangun Tiba-tiba pemimpin Mbak Harto Kan Nguri-nguri tempat Mas Bedanya kan itu Stab leadership Kan Rumpung soandar Benih pasti bangun Rame Masih ke alap Disitu Apalagi Butin juga Regerasi keturunan Dari bangun negara Mas Sehingga hidup pada waktu itu Sekarang bergeser Orang-orang yang suka ritual Pada waktu aku disini Rame itu Agar bergeser Hanya kembali ke medis Ya rame tapi Kebanyakan penyakit jasmani Mas Lenggater Lenggasa murat Lengguda dan sebagainya Sehingga Persentasenya yang untuk ritual Atau segmen Perihatan Tirakat Itu sudah mulai menurut Nah Karena tidak dibangun Tidak dibangun oleh Mungkin ya Leadership Dari pemerintah Yang tidak memahami Aku ranyalah Kebobati Mungkin pola pikirnya Kan Bidai Masih Masih yang dibangun Sabta Tirta Pablengan ini Dulunya Peninggalan Dari Pangiran Samburnyowo Atau Radit Mas Syahid Atau Dikenal dengan Mangkunegaran Mangkunegoro Pertama Atau Pangiran Samburnyowo Nah Beliau Melakukan Apa Gerilya Atau Pertempuran Sampai Di desa Pablengan Ini desa Pablengan Kecamatan Matese Kabupaten Karanganyar Beliau Bertapa Bertapa Di Lereng Bukit Argotiloso Ya Argotiloso Ini kan Bukitnya Argotiloso Di sekitar sini Terus beliau Bertapa Atau Bersemedi Terus beliau Mendapat Wangsit Atau Wahyu Menemukan Tujuh sumber Ini Ada pun Tujuh sumber Ini Kasetnya Beda-beda Mulai Dari Air Beleng Air Beleng Air Urus Urus Air Sudah Air Mati Air Hidup Air Kesakten Dan Air Hangat Dari Tujuh sumber Ini Salah Satunya Yang pertama Air Beleng Beleng Itu kan Istilahnya Ngebleng Wilosowi Jawanya Itu Ngebleng Itu kan Ngerowat Ngerowat Itu Nggak makan Nasi Selain Makan Polo Wijo Seperti Ubi Terus Singkong Itu loh Itu Orang Jawa Kan Kalau Punya Keinginan Dulu Kan Nggak makan Nasi Ngebleng Selama Sekian Hari Nggak makan Nasi Air Beleng Itu Bisa Dibuat Bikin Kanem Air Urus Urus Yang kedua Urus Urus Itu kan Maksudnya Atau Filosofi Jawanya Manusia Itu kan Punya Keinginan Keinginan Atau Mempunyai Tujuan Nah Dengan Mandi Air Urus Urus Itu Segala Sesuatu Atau Keinginan Sesuatu Yang Diinginkan Manusia Itu Biar Gampang Terurus Atau Gampang Ter Terkabul Terus Air Sodan Yang ketiga Air soda Air soda Itu Terasannya Getir Jadi Filosofi Jawanya Atau Simbol Orang Jawa Itu kan Pahit Dan Getirnya Atau Orang hidup Itu kan Mengalami Kehidupan Pahit Dan Getir Nah itu Pahit Getirnya Manusia Itu Dizerahkan Pada Tuhan Yang Maksa Terus Terus Yang Ke Empat Air Mati Dan Air Hidup Air Mati Sama Air Hidup Itu kan Filosofi Jawanya Mati Hidupnya Manusia Diserahkan Pada Tuhan Yang Maksa Itu kan Simbolnya Air Mati Dan Air Hidup Terus Yang Kelima Air Kesakten Air Kesakten Itu kan Istilahnya Orang Atau Seseorang Itu Kalau Mandi Di Air Kesakten Itu Biar Tambah Kewibawaan Atau Keberanian Itu Disimbulkan Dengan Air Kesakten Terus Yang Ketujuh Air Hangat Yang Dimandiri Bapak Itu Air Hangat Itu Filosofi Jawanya Orang Itu Kalau Punya Pendirian Atau Punya Keinginan Itu Biar Punya Istilah Jawanya Istilah Jawanya Rapet Rapet Atau Semangat Itu Istilahnya Dengan Air Hangat Berurutan Searah Jarum Jar Jadi Kalau Mandi Mulanya Dari Air Beleng Urus Urus Air Soda Air Soda Air Mati Air Hidup Air Kesakten Terus Air Hangat Tujuh Sumber Ya Insyaallah Orang Itu Kan Tergantung Ada Mitos Ada Fakta Nah Itu Kan Kita Tergantung Mitos Atau Faktanya Kalau Orang Jawa Kebanyakan Kan Senang Mitos Mitos Itu Kan Kalau Ada Pohon Besar Itu Kan Dibuja Buja Dian Itu Orang Itu Mitos Kalau Kita Beri Sesajen Ke Pohon Itu Mungkin Dapat Berkah Atau Dapat Itu Mitos Tadinya Kan Orang Itu Mitos Setelah Dilaksanakan Mitos Itu Kan Telah Dilaksanakan Ternyata Fakta Kenyataan Berarti Kan Ada Kaitannya Antara Ada Kaitannya Antara Mitos Dan Fakta Dulu Itu Ya Setelahnya Petilasan Juga Pertapaan Dulu Kan Pertapanya Di situ Di bawah Bukit Argotiloso Banyak Kebanyakan Malam Hari Istilah Ketirakatan Itu Malam Hari Ya Mungkin Mitosnya Kalau Malam Hari Itu Banyak Yang Terkabul Daripada Siang Hari Seperti Orang Islam Itu Kalau Sulat Tahajud Jam 12 Kesana Itu Mesti Terkabul Terkabul Banyak Orang Jawa Seperti Itu Sesuai Keinginan Orang Orang Ada Ada Seorang Pengunjung Kalau Mandi Di Sini Dia Itu Beliau Atau Dia Punya Keinginan Tapi Terkabul Itu Banyak Di Tapi Kalau Mistis Istilahnya Horror Atau Tidak Ada Sudah Dari UGM Dari UGM Dari UGM Hasilnya Bagaimana Hasilnya Kebanyakan Karena Disini Mengandung Belirang Belirang Tinggi Semuanya Mengandung Belirang Ya Rasanya Juga Berbeda Rasanya Beda Rasanya Beda Ini Dijadikan Wisata Retiji Mulai Sudah Sejak Bupati Pak Sudarmaji Ya Kan Pak Sudarmaji Terus Burina Sudah Dikelola Ini Kan Tanya Milik Manung Penegaran Rumah Pengelolaannya Milik Dinas Parwisata Karangayak Sementara itu Pemerhati Sejarah Kota Solo Yakni Kanjeng Raden Mastumenggung El Nuki Mahendranata Negoro Alias Kanjeng Nuki Mengatakan Tujuh Mata Air Yang Ditemukan Mangkun Negoro Satu Sudah Ada Sejak Lama Dia Menuturkan Dari Tujuh Mata Air Tersebut Hanya Sendang Mati Yang Tidak Bisa Dikonsumsi Dan Tak Jauh Dari Sabta Tirta Tepatnya Di Argotiloso Yang Merupakan Lokasi Raden Masyid Untuk Bersender Mencari Wangsit Melawan Belanda Kanjeng Nuki Mengatakan Orang-orang Yang Datang Di Lokasi Tersebut Datang Ke Sabta Tirta Untuk Mencari Kesembuhan Dari Segala Penyakit Gunung Gunung Seperti pada Kepercayaan Masyarakat kita pada zaman dahulu Gunung merupakan tempat bersemayamnya Nayak-Moyang Tempat bersama mayamnya Sang-Yang-Widi Dan sebagainya Dan korelasi dalam Kepercayaan ini Sama hanya dengan Raden Masyid Yang pada waktu itu Sedang Gundah hatinya Ketika meninggalkan Kratosuro Dan Mencari Jadi diri Dan juga mencari Jalan keluar Bagaimana Mengatasi Atau Bagaimana Mengatasi Permasalahan Yang melingkupi dia Dan juga keluarga dia Dari beberapa Petilasan Yang ada di Soloraya Terutama di Ponogiri Dan area Karanganyar Raden Masyid Banyak sekali Meninggalkan Petilasan Petilasan Berupa Gunung Biasanya untuk berdoa Di pegunungan Di bukit-bukit itu Dan juga Pacirtan Dan Pacirtan Sendiri Biasanya dikonotasikan Sesuatu yang menyegarkan Dalam hati Untuk memompah Kembali Semangat beliau Dan juga Pasukannya Yang waktu itu Berperang semesta Menghadapi POJ dan juga Keraton Waktu itu Di antara Banyak sekali Patirtan Salah satunya Adalah di Sabto Ceto Labengan Yang ada di Karanganyar Peninggalkan beliau Di Karanganyar Banyak sekali Salah satunya Di Argo Ciloso itu Yang Menurut cerita Beliau sering Bersemedi Atau Bermenatap di situ Memang Sumber air Sumber air Yang bisa Menginspirasi Beliau Untuk melakukan Meditasi Dan juga Perlawanan Kedepannya Kepada Musuh Di Pak Belengah Sendiri ada Tujuh ya Selain Salah satunya Yang saya ingat Sendang Beleng Sendang Kasektan Sendang Ureb Atau Sendang Hidup Sendang Mati Sendang Urus-urus Kemudian Sendang Sodo Dan Sendang Air Anget Dari Semua Yang ada Di situ Hanya Sendang Mati Yang Tidak Bisa Dikonsumsi Karena Mengandung Karbon Dioksida Dan Uniknya Beberapa Sumber itu Sumber air Itu Walaupun Berdekatan Itu Mempunyai Kasiat Yang Berbeda-beda Memang Orang Jawa Mengaitkan Hal-hal Seperti itu Dengan Hal-hal Yang Sifatnya Tidak Logis Jadi Seperti Sendang Kamulian Kasektan Itu Bisa Membuat Orang Menjadi Sukses Dan Sebagainya Tapi Sebetulnya Spirit Dari Air Itu Sendiri Membuat Kita Segar Dan Kita Mungkin Bisa Berpikir Secara Lebih Berkembang Dan Membuahkan Sesuatu Yang Lebih Baik Jadi Disitu Sendang Urip Juga Seperti itu Tapi Pada Dasarnya Perbedaan-perbeda Yang ada Disitu Tidak Tidak Begitu Mencolok Karena Disitu Mestinya Ada Air Hangat Semacam Belirang Seperti itu Dan Juga Ada Kandungan Garam Yang Membedakan Satu dan lainnya Hanya Kandungan-kandungannya Saja Ada Yang Garamnya Lebih Banyak Ada Yang Apa Sumber lainnya Lebih Banyak Kandungan Belirangnya Dan Sebagian Dan Di Tempat itu Ada Pedurinan Juga Yang Merupakan Tempat Rajin Masyid Sering Sering Kayak Bersender Gitu Dan Memikirkan Atau Bermunajab Bagaimana Kedepan Dari Perjuangan Beliau Untuk Melawan POC Dan Keselonangan Wadah Pada Wadah 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 Ya Gociloso Sendiri Merupakan Nama Bukit Yang Ada Disitu Dan Sendangnya Berada Di Bawah Seperti Jadi Beliau Bermunajab Kadang Di Atas Kalau Pejurinanan Dan Berada Di Bawah Di Sekitar Sendang Sendang Itu Dan Disana Oleh Sri Mangkunagro Kenam Juga Dibangun Beberapa Bilek Yang Kemudian Dipergunakan Oleh Keluarga Dari Purah Mangkunagaran Untuk Sekedar Melakukan Penyucian Diri Atau Ritual Untuk Mengenang Menek Moyang Mereka Yaitu Rajin Masyid Ya Biasanya Spirit Orang Jawa Itu Mengambil Tempat Atau Sesuatu Yang Nunggak Semih Dengan Kejadian Sebelumnya Jadi Seperti Hanya Kalau Kita Mendengar Kata Kayangan Terlebih Disana Tempat Panaman Senopati Padahal Sebenarnya Disana Juga Ditempati Oleh Pernah Dipakai Oleh Arlangga Dan Ayam Buruk Juga Sebelumnya Disana Kemudian Gunung Gambar Penjelasan Gunung Gambar Yang Ada Gunung Kidul Juga Dipakai Oleh Arjun Masyid Dan Beliau Juga Mengambil Spirit Disana Dari Luhur Masopait Yang Pernah Ada Disana Juga Tempat 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 Disitu Dipakai Oleh Adjun Masyid Karena Beliau Mendapatkan Vaksin Kalau Disitu Ada Semacam Busaka Kemudian Harus Diambil Dan Sebagainya Dan Untuk Orang-orang Pada Jaman Sekarang Mengambil Spirit Tempat Itu Untuk Berdoa Kepada Tuhan Dengan Lantaran Tempat Itu Dengan Berbagai Fasilitas Alam Kesejukan Dan Ketenangan Tempat Itu Untuk Bisa Konsentrasi Dan Berharap Semoga Tuhan Meluluskan Apa Yang Diinginkan Oleh Masyarakat Terima Sampai Sampai